Intro 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 Yo mabro, this is your show Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gue sendiri belibet anjir Oke temen-temen Hari ini battle pass sudah upgrade Dan gue rencananya mau gerinding sampai tier 2, 1 Tapi Gue tadi tuh udah nyobain mission buat hari ini temen-temen ya Mission nya itu adalah di Miami Di Miami Strike Ada feature event Dan sebenernya disini ada event ya temen-temen Sebentar, temen-temen gue nyangkut Gue reload dulu A few moments later Temen-temennya ada di feature Dan kalian bisa lihat ke bagian Miami Strike disini Ini ada event temen-temen yang bisa kalian kerjakan Untuk mendapatkan beberapa hadiah Seperti LK24 Fresh ini Tapi gue tadi sempet mainin temen-temen ya Buat Miami Strike nya sendiri Dengan tentunya modenya yang random dan dapetin hardpoint Gue ngeliat tidak ada manusia satupun Jadi cuma gue aja manusianya Di tim gue pun kayaknya gak ada orang Di musuhnya pun semuanya bot gitu Ini adalah map baru temen-temen Tapi mungkin kalian belum menyadari kehadirannya Karena mungkin kalian lagi fokus buat grinding Bale di Alcatraz Atau mungkin buat grinding-grinding yang lain Ataupun grinding battle pass Untuk mengejar MAC-10 dan juga grinding Camo nya Seperti Terry Tapi menurut gue buat map Miami Strike sendiri temen-temen Ini kurang lebih sebenernya sama dengan yang di PC Yang di Cold War Cuma terasa lebih light aja Atau terasa lebih ringan Tentunya dengan perbedaan grafik ya Antara PC dan juga mobile Tapi menurut gue buat map nya sendiri Ini kurang lebih sama ya Kurang lebih sama Walaupun mungkin ada beberapa item-item yang gak ada disini gitu Ya cuma detail-detail kecil aja sebenernya yang gak ada Atau mungkin karena sebelumnya gue mainnya adalah main Main prop Han kali ya Gue di Cold War mainnya prop Han waktu itu Bang, bang, jika lo bang Pagi lo Pagi anjir Oh my god Buat Miami Strike sendiri temen-temen Gue sih berharap map ini bisa masuk ke jajaran map rank Karena sebenernya dibandingkan dengan Miami yang biasa Miami Strike ini jauh lebih kecil Mungkin sekitar setengahnya lah Setengah dari Miami yang biasa Dan juga map yang cukup terang Menurut gue ini akan menjadi map yang Teru banget buat dijadikan rank sendiri Kalau ngeliat map-map sebelumnya seperti Icebreaker Lalu ngeliat juga seperti Vaken Atau mungkin Ada Hachienda yang udah masuk ke rank Menurut gue Miami Strike harusnya bisa menjadi salah satu map Yang dimainkan di mode rank juga gitu Karena buat modenya sendiri Hardpoint ada Team Deathmatch ada Domination gue kurang inget Tapi mungkin ada juga hardpointnya Agak kurang inget ya Gue yang jelas Miami yang biasa tuh ada Miami Strike gue Kurang-kurang inget ada atau enggak Tapi yang jelas hardpoint juga ada disana Dan titik hardpointnya kurang lebih sama dengan yang ada di PC Dan mungkin buat temen-temen yang belum sempet nyobain Miami Strike Dicobain aja Dan juga kalian bisa kerjain missionnya Untuk mendapatkan LK24 Fresh diarah map Miami Strike ini Diarah Di event Miami Strike ini Dan juga bisa menemukan di selesai Jangan lupakan di akhirnya Jangan lupa like Terima kasih.